Di video sebelumnya kita sudah belajar mengenai reaksi-reaksi yang terdapat pada minyak dan lemak. Kali ini kita akan belajar tentang faktor-faktor kerusakan serta cara menanganinya. Faktor-faktor penyebab kerusakan lemak dan minyak Absorpsi bau oleh lemak Lemak dapat mengabsorpsi bau dari lingkungan sekitarnya. Untuk hal ini diperlukan packaging atau pengepak yang sesuai agar tidak terjemar oleh bau. Yang kedua ada aktivitas mikrobia. Mikrobia yang menyerang bahan pangan berlemak biasanya termasuk tipe mikrobia non-patologi, tapi umumnya dapat merusak lemak dengan menghasilkan cita rasa tidak enak, di samping menimbulkan perubahan warna. Discoloration. Yang ketiga adalah oksidasi. Oksidasi adalah bentuk kerusakan terutama ketengikan yang paling penting disebabkan oleh aksi oksigen udara terhadap lemak. Yang terakhir adalah hidrolisis. Yang merupakan minyak dan lemak tercemar oleh air yang mengakibatkan kerusakan seperti bau maupun adanya gumpalan-gumpalan serta rasa tidak enak. Bentuk kerusakan minyak dan lemak. Minyak menjadi bau dan memiliki cita rasa yang tidak enak karena reaksi hidrolisis maupun karena absorpsi bau sekitar. Munculnya gumpalan pada minyak yang diakibatkan karena adanya pemecahan lemak karena reaksi oksidasi. Warna minyak menjadi coklat keruh karena pemanasan maupun dampak dari aktivitas mikrobia. Penjagaan kerusakan lemak dari dalam dapat dengan menambahkan antioksidan PHT maupun BHA. Set antioksidan ini dapat ditambahkan untuk mencegah asam lemak tak jenuh yang terdapat pada minyak atau lemak agar tidak teroksidasi oleh cahaya, udara, dan bakteri sehingga menyebabkan bau tengik dan kerusakan lemak atau minyak lainnya. Faktor enzim terhadap kerusakan lemak dan minyak Enzim lipase, enzim ini dapat menghidrolisis lemak, memecahnya menjadi gliserol dan asam lemak, dapat diinaktifasi dengan cara pemanasan. Yang kedua, enzim oksidase dan peroksidase, yang terdapat pada daging ayam, susu mentah, dan kedelai. Penjagaan enzim yang dapat menyebabkan kerusakan lemak Dengan cara menambahkan SOD, glutation, katalase, yang merupakan enzim pemecah kerusakan lemak dan minyak. Mekanisme enzim Mekanisme enzim lipase Ketika enzim lipase yang semula ada di dalam minyak bertemu dengan air, maka terjadilah hidrolisis. Mekanisme enzim, peroksidase, dan oksidase Enzim-enzim di atas jika bertemu dengan oksigen dapat menyebabkan adanya oksidasi dan menyebabkan ketengikan. Pengujian kualitas minyak Yang pertama, FFA Semakin tinggi hasil FFA suatu minyak dan lemak, maka semakin baik kualitasnya. Yang kedua, Bilangan Paroksid Semakin tinggi Bilangan Paroksid pada minyak dan lemak, maka kualitasnya semakin rendah. Kejenuhan Jika minyak semakin jernih, maka tingkat kejenuhan yang dimiliki minyak dan lemak akan rendah dan menjadi minyak yang baik. Oke, sampai sini saja video mengenai minyak, lemak, dan olioginya. Nantikan video-video kami selanjutnya dengan bahasan topik yang tentunya menarik dan akan berguna bagi teman-teman semua. See you soon!